Sering saya gambarkan pak, kalau orang mati itu seperti orang ngambil kelapa Kalau orang mati itu sama dengan ya orang ngambil kelapa Butuhnya apa? Buat bikin minyak kelapa, pasti yang diambil kelapa? Tua 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Hidayah Bapak Ahmad Yasuli beserta pengurus yang lainnya, Bapak Ketua Musalah Hidayah Bapak Haji Yusro, Bapak Haji Hidayah Bapak Haji Hanti Kelana dan Keluarga, Bapak-Bapak yang ada di malam hari ini dan seluruh jamaah Nur Hidayah InsyaAllah dimudarkan Allah SWT. Puji syukur, sangat biasa kita perjadikan kehadiran Allah SWT. Terlupa salawat salam, terlupa kehadiran Nabi Besar kita Muhammad SAW untuk keluarga dan para sahamannya. Bapak-Bapak yang saya hormati, di malam hari ini berkenaan dengan acara kita, dan selalu kita orang yang beriman harus mengambil yang dibahat. Mengambil satu pelajaran dari setiap kejadian. Bapak bicara Hawal adalah bicara kematian, Pak. Bukan Hawal bicara pernikahan. Hawal itu bicara kematian. Artinya tepung tahun, satu tahun bah, dua tahun bah, dan seterusnya namanya Hawal. Nah, dalam acara Hawal ini, dia dibacakan doa buat almarhum, almarhumat. Dikirimkan doa buat yang telah dia ada, yang memang mereka sangat butuh dengan apa yang kita baca. Karena mereka sudah tidak lagi ada kesempatan beramal seperti kita. In kuatua amaluhu, putus amalnya. Maknanya apa? Tidak bisa apa-apa lagi. Kalau kita masih ada kesempatan sholat, kita masih ada kesempatan ngaji, baca Quran, dan lain sebagainya. Tapi bagi mereka yang telah Allah ambil ruhnya, nyawanya telah ambil oleh Allah Ta'ala, maka habis kesempatan itu, tak bisa lagi mengambil satu pahala dari apa yang dia lakukan. Semata-mata mengandalkan apa yang belum dia kerjakan di dunia, dan nunggu kiriman dari keluarga. Alhamdulillah, Bapak Haji Andi Kelana dan keluarga masih ingat kepada yang telah dia ada. Kasian mereka. Kasian orang-orang yang telah dia ada. Kalau kita masih bisa, masih bisa berusaha. Mereka tak lagi bisa berusaha. Nah, pelajaran buat kita, gunakan kesempatan yang masih terpisah ini dengan sebaik-baiknya. Gunakan kesempatan yang masih bisa dengan sebaik-baiknya. Karena kesempatan nanti akan hilang. Tak kalah Allah tentukan waktunya. Kapan usah terserah Allah itu mah. Yang penting kita mah siap-siap aja. Dengan apa yang bisa kita siapkan. Untuk mengisi nanti setelahnya nanti. Kalau sekarang kita masih ada di dunia, masih bisa berusaha. Ya, mengumpulkan amal pahala dan lain sebagainya. Dan nanti gak bisa lagi. Selagi bisa, mari sama-sama kita berusaha mengisi. Biar nanti saatnya Allah jemput ruh kita. Allah jemput nyawa kita, kita dalam keadaan bahagia. Memang kalau bicara siap-siap mati, gak ada yang siap. Siapapun pasti enggak dengan kematian. Siapa yang siap mati? Dengan amal, ibadah, pahala, pasti orang gak siap mati. Hal ini pun Allah ta'ala jelaskan. Kul innal mautalladhi, tapi runa minhu, fa'innahu mulaqikum. Katakanlah wa'irah sunnah seumnya kematian. Yang lari kalian darinya. Arti lari apa? Oga. Jangankan yang masih pada muda-muda, yang masih suger buker. Yang masih cangker atau orang sunnah. Aki-aki sekalipun yang udah suaranya hampir habis. Badannya udah bongkok. Misalkan ya, tanya kakek, mau mati gak? Oh, oga. Pasti? Emang Allah nyatakan. Tapi runa. Yang kalian lari danya. Tapi ingat, fa'innahu mulaqikum. Semuanya kematian, itu pasti akan menemui darinya. Dimanapun kita berada, sedang dimanapun kita berada, sedang apa kita, pasti kematian akan datang. Bahagia tak kalah orang mati, sedang dalam keadaan. Bahagia sekali tak kalah mati menjemput kita, kita sedang to'at kepada Allah. Tapi betapa sendirinya, tak kalah ada orang mati, dalam keadaan mahasiat kepada Allah, subhanahu wa ta'ala. Nah, iqtibar buat kita, kirim pahala buat mereka, iqtibar buat kita emosi hidup, bahwa kita pun akan sama seperti Allah rumah. Tinggal waktunya saja, tinggal nunggu, kapan bagian kita. Itu pasti. Kenapa? Tuh, napsi, neda, itu benar. Kita tahu hidup. Kata Nabi, tiap-tiap yang hidup pasti mati. Camat kita semua. Bahagia camat. Bahagia andi camat. Dua camat dari negara, bukan? Itu manfaat camat. Kita manfaat camat calon mati. Dan calon mati mah pasti calon gubernur, belum tentu jadi gubernur. Campres, belum tentu jadi frek. Tapi kalau camat, pasti. Nah, karena itu, iqtibar buat kita semua, bukan buat saya, buat kita semua, bahwa kita akan sampai di Al-Mardum. Ya, kemungkinan kata Nabi, mengatakan, Cukuplah kematian untuk pelajaran buat kita. Cukup dengan kematian, bahwa kita pun akan mengalami alian sama. Nah, dengan iqtibar ini, maka kita merasa akan mati, berarti kita harus mempersiapkan amal ibadah. Ah, kata yang muda, gue masih muda. Masih lama, belum tentu. Karena banyak orang yang muda juga mati. Ahki-ahki anggar aja. Yang muda malah meninggal, engkongnya masih ada. Betul gak? Tuh, gak bisa jadi potokan. Yang tua duluan, pasti. Ya, yang muda belakangan, gak begitu. Sering saya gambarkan, Pak. Kalau orang mati itu seperti orang mengambil kelapa. Kalau orang mati itu sama dengan orang mengambil kelapa. Butuhnya apa? Buat bikin minyak kelapa. Pasti yang diambil kelapa? Tua. Tidak dulu, maksud Allah. Abah ya? Kalau mengambil, butuh minyak. Pasti yang ambil kelapa? Yang tua. Mau bikin oli. Yang muda. Iya. Nih, ibu-ibu mau bikin oli. Kalau dulu di kampung, mengambil sendiri, kan? Orang dari Jakarta, malah dikepasan. Maka diambil kelapa yang sedang. Tua enggak, muda? Enggak. Tapi kalau mau bikin es kelapa, muda. Pasti kelapa? Mudah. Tuh, jadi enggak bisa. Yang ramahnya umur, jadi potokan. Ya. Semua adalah gendat Allah subhanahu. Nah, mudah-mudahan ya alam al-humah dan yang lainnya Allah terima iman di selamnya. Dan dapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan dia masih berada di dunia. Bapak Haji, Andi, dan keluarga selalu diberkatkan. Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, kita bisa memanfaatkan usia dengan sebaik-baiknya. Amin ya, Allah. Sekian saja, semoga ada menyenangkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.